Pendekar Kidal Jilid 25 Pedang So Yok segera menusuk ke belakang kepala Hei Siang Ji Mo Ai teriak pek hoa Pangcu Tapi Kun Gi turun tangan lebih cepat lagi, jarinya menjentik Sekali, kering, sejalur angin kencang nih bikin pedang So Yok tergetar sehingga menusuk tempat kosong Katanya, jangan Hu Pangcu tertipu olehnya, sengaja dia memancing kemarahanmu Maksudnya supaya bisa mati seketika Tai Siang yang duduk di atas sana manggut, katanya tersenyum So Yok, kau memang terburu nafsu, kalau gurumu mau membunuh dia Ketika dia menyambit dengan sombloling tentu jiwanya sudah amblas Memangnya kau kira gurumu tidak tahu kalau penyerangnya ialah dia ini Kalau langkahnya tidak gurumu ketahui, sialah aku berkedudukan sebagai Tai Siang Terus terang, gurumu memang sengaja ingin melihat permainan licin apa yang akan dialakukan pula Di samping itu aku pun ingin menguji keterampilan kerja Ling Kun Gi Sampai di mana kecerdikannya pula, maka peristiwa ini ku serahkan kepada Ling Kun Gi untuk membongkarnya Kalau menuruti watakmu yang sembrono itu, susah payah Ling Kun Gi setengah malam ini bukankah akan siabelaka? Merah muka So Yok katanya menunduk, peringatan guru memang betul Kun Gi berdiri tegak lalu minjura ke arah Tai Siang, katanya, terlalu tinggi Tai Siang menilai hamba, untuk ini hamba merasa gugup sekali Ramah tawa Tai Siang, katanya, kenyataan sudah demikian, kini kau sudah bongkar kejahatan ini Soal menguampes keterangan dari mulutnya tetap ku serahkan padamu, kau harus berhasil mimper oleh keterangannya Hamba terima perintah, seru Kun Gi sambil mencura Tai Siang mengertak gigi, katanya mendesis, orang Siling, kau mim bongkar ke doku Semakin besar pula kepercayaan Tai Siang terhadapmu, semakin tinggi pula kedudukanmu Sekali gebrak berhasil mengangkat dirimu, mungkin kau akan menjadi calon suami Seng Pangcu Ini tentu akan memuaskan citamu, tapi untuk mengorek keterangan dari mulutku, jangan kau harap Tawar tawa Kun Gi, katanya sembari menghampiri Hei Siang, suaranya lembut Nona sendiri sudah dengar, Tai Siang mim beri tugas kepadaku untuk mengorek keteranganmu Maka ku harap Nona tahu diri Kau hendak menyiksa ku tanya Hei Siang Syukurlah kalau Nona tahu kata Kun Gi Penuh kebencian nada Hei Siang, kau adalah murid paderi Siao Lim yang agung dan koson, sampai hati kau mengorek keterangan mulut seorang perempuan dengan kera kekerasan Memangnya tidak takut merendahkan derajat dan merusak nama baik perguruanmu Kun Gi bergelak tawa, katanya, salah Nona, guru ku Hoan Ji Ujulai sudah keluar dari Siao Lim Maka hakikatnya beliau bukan murid Siao Lim lagi Kalau ada orang bilang aku ini lurus, aku akan bertindak lurus Bila dikatakan aku sesat, aku malah akan bertindak lebih sesat Soal perguruan tidak pernah kupikirkan, jangan kau menakuti diriku dengan embel itu Merandek sejenak lalu dia menyambung, perlu ku beritahu kepada Nona Jika kau mau bicara terus terang, menjawab apa yang Titik Sebelum Kun Gi habis bicara, tiba Hei Siang angkat kepala Cuh, sekerasnya diami ludah ke muka ling Kun Gi Jarak mereka teramat dekat Sudah tentu Kun Gi tidak sempat menghindar Maka mukanya basah berlepotan ludah Bikwi naik pita M Sekali templeng di agampar muka Hei Siang sekerasnya Teriaknya, berani kau kurang ajar terhadap Chong Su Chia Hei Siang tertawa dingin, jengeknya Bagus sekali pukulanmu Memangnya kau juga kepincut pada orang siling ini Hektometer boktan So Yok semua rela mengorbankan kesucian sendiri padanya Memangnya kau juga mau Merah jengah wajah boktan So Yok dan Gioklan mendengar rocehan ini Malu dan murka pula bikwi Hardiknya gusar, berani usil mulutmu Kembali tangan terayun Dia gambar pula muka orang Panas muka Kun Gi mendengar rocehan Hei Siang yang terangan itu Dia angkat lengan baju membersihkan kotoran di mukanya Lalu mencegah gambaran bikwi lebih lanjut Katanya kepada Hei Siang Nona juga seorang perempuan Kenapa bicara sekotor ini? Kalau Nona tetap berkeras kepala Jangan salahkan aku tidak kenal kasehan lagi Kau boleh bunuh aku saja Teriak Hei Siang Kun Gi tersenyum Katanya ramah Agaknya Nona amat bandel dan tak mau mendengar nasihatku Terpaksa kau akan merasakan betapa siksa derita Bila darah tubuhmu mengalir sungsang terbalik Sehari kau tidak bicara Sehari jiwamu tidak akan milayang Asal kau sanggup bertahan Berapa lama terserah pada dirimu Buat apa Ling Heng hanya bicara saja Desak Soe Yok tak sabar Tidak Cai Hei harus jelaskan lebih dulu Supaya dia ada waktu Untuk mempertimbangkan Tanda petik Aku tidak akan mengaku Kau boleh mulai dengan siksaanmu Jawab Hei Siang Ketus Ku beri waktu satu jam Kau boleh katakan siapa namamu Siapa yang mengutusmu kemari Berapa banyak komplotanmu yang ada di kapal ini Sorot Meta Hei Siang diwarnai dendam mimbara Teriaknya keras Aku adalah ibu gurumu Hoan Ji Uji Lei yang menyuruhku kemari Mencorong sorot Meta Ling Kun Ki Desisnya dingin Dengan baik hatiku beri nasihat Kau malah bermulut kotor Baiklah biar kau rasakan dulu betapa nikmatnya Bila darahmu menyungsang balik Sembari bicara sekaligus Ia menutup delapan hiatu di tubuh Hei Siang Gerakannya amat cepat Seperti menutup Tapi juga seperti mengusap saja Jelas gayanya berbeda dengan ilmu tutup umumnya Tubuh Hei Siang seketika mengejangge mektar Seperti orang mendadak terserang malaria Terasa darah sekujur badannya Mendadak bergolak semua menuju ke ulu hati Sekarang masih ada waktu Kalau kau mau bicara Desak Kun Ki Walau sudah kesakitan Hei Siang tetap bandel Dia pejamkan metu tanpa BUKS suara Tapi hadirin jelas menyaksikan dalam waktu sesingkat ini Wajahnya yang semula putih halus telah berubah merah melepuh Seperti darah Badannya kelejatan Keringat dingin sebesar kacang mim basai mukanya Tapi dia tetap mengertak gigi Bertahan matian dari siksaan Tanpa mau berbicara sepatah katapun Kira semasakan air terdengar Hei Siang merintih Teriaknya serak Kau bunuhlah aku saja Mendadak tubuhnya terguling Kiranya jatuh pingsan Budak bangsat sungguh bandel sekali Hei Siang mengeram dingin Sekali mengebas tangan kiri Kun Gi buka hiatu di badan orang Lalu menutupnya pula pada dua hiatu yang lain Katanya kepada Soe Yok Hu Pangcu Cai Hei ingin pinjam kamarmu Apa boleh? Merah muka Soe Yok katanya Untuk apa? Kun Gi tersenyum Katanya Untuk ini harap Hu Pangcu jangan tanya Kata Soe Yok Itulah kamarku Silahkan masuk Terima kasih Hu Pangcu Ucap Kun Gi lalu Ia mi manggil Bikwi Katanya marilah nona ikut masuk Bikwi ragu Katanya Cong Su Chia Bikwi Seru Tai Siang Cong Su Chia menyuruhmu Kau boleh ikut masuk Tak usah banyak Tanya Bikwi mimbungku kesahutnya Te Chu terima perintah Saat latihan sudah tiba Perkara ini Kuserahkan padamu Untuk mi bongkar seluruhnya Kekuasaan penuh ku berikan padamu Ujar Tai Siang sambil berdiri Terima kasih Tai Siang Musuh dalam selimut yang ada kapal ini Akan hamba jaring seluruhnya Seru Kun Gi sambil menghormat Tai Siang mengangguk ujarnya Ya kau imang anak baik Lalu mi langkah ke dela M Setelah Tai Siang masuk Kun Gi menjura kepada Pek Hoa Pangcu dan Ho Pangcu Katanya, Pangcu dan Ho Pangcu harap tetap duduk dan tunggu saja di sini Lalu dia mi manggil Bikwi Marilah, nona ikut Chaihi Karena sudah dipesan oleh Tai Siang Tak berani Bikwi mi mbantah Terpaksa dia ikut Kun Gi masuk ke kamar So Yo Begitu berada di dalam kamar Kau Gi segera menutup pintu Untuk apa ini tanya Un Hoan Kun lirih Kun minta nona suka menyamar seseorang Menyamar siapa? Jangan banyak tanya Lekas buka kedokmu Un Hoan Kun mi ngelupas kedok mukanya Sementara cepat sekali Kun Gi sudah keluarkan bahan R.I.A.S. dalam kotak kayunya Pertama dia cuci bersih wajah Un Hoan Kun Lalu secara teliti diam R.I.A.S. wajah orang mi menjadi bentuk lain Kira satu jam lamanya baru dia mi bereskan barangnya ke dalam kotak Serta disimpan dalam baju Katanya, sejak kini nona tidak usah lagi mengenakan kedok Duduk saja di kamar ini Menunggu panggilan baru boleh keluar Lembut suara Un Hoan Kun Ya, ku turut segala petunjukmu Terima kasih nona Ucap Kun Gi seraya mi buka pintu dan Keluar, daun pintu dia tutup pula dari luar Sudah tentu boktan So Yok dan Gioklan tidak tahu apa kerja kun Gi bersama Bikui di dalam kamar tertutup sekian lamanya Melihat dia keluar, sorot meti mereka setajam pisau menatapnya Anehnya setelah keluar dia tutup pula pintu dari luar Jadi Bikui dia kurung di dalam kamar Dasar suka belingsatan So Yok tak tahan Tanyanya, Ling Heng, mana Bikui? Apakah dia mata musuh? Sebentar lagi Ho Pang Chu akan jelas Duduk persoalannya Sahut Kun Gi Lalu ia berpaling ke arah Gioklan Katanya, kini mohoen bantuan Congkoan lagi Tidak apa, Sahut Gioklan ada pesan apa Cong Suci ya Harap Congkoan panggil loh bijin kemari dengan mim bawa Empat darah kembang Lalu ia berbisik beberapa patah kata pula Gioklan berkata Hamba mengerti Lalu berjalan keluar So Yok melerok pada Kun Gi Katanya, Ling Heng Sebetulnya langkah apa yang sedang kau atur? Pekhoa Pang Chu juga tertawa Katanya Kukira Cong Suci ya sudah punya perhitungan matang Buat apa Ji Moai banyak tanya Nonton saja dengan sabar Nanti kau juga akan mengerti Aku tidak sabar melihat caranya jual mahal Bikin jongkol saja Omel So Yok Lebar senyum Kun Gi Katanya Mim Bungkuk Rahasia alam tidak boleh bocor Hamba harus berikhtiar dan Mimutuskan langkah yang penting Untuk ini harap Pang Chu Hu Pang Chu maklum So Yok Mil Rok pula Katanya sambil cekikik San Sekarang Ling Heng adalah orang kepercayaan Tai Siang Bila Tai Siang sudah serahkan kuasa padamu untuk mimbongkar peristiwa ini Memangnya siapa yang berani menyalahkan kau Pengah bicara Giyoklan tampak menyingkap kerai berjalan masuk Katanya, Cap Gomo Ai telah datang Silakan dia masuk Ujar Kun Gi Loh Bijin mengiakan di luar pintu Lalu katanya kepada orang di belakangnya Cucu, kau ikut aku masuk Kalian bertiga tunggu giliran di luar sini Lalu dia singkap kerai dan berjalan masuk Cucu ikut di belakang Loh Bijin Begitu masuk langsung Iami lihat Hei Siang yang meringkuk lemas di lantai Dengan wajah yang sudah tercuci bersih Seketika dia bergidik ngeri Serta merta langkahnya agak merandeka Nona cucu, kata Kun Gi tertawa Tolong kau papah dia Cucu mengiakan sembari menghampiri Hei Siang dengan takut Baru saja dia membungkuk badan Secepat kilat Telunjuk jari Kun Gi menutup Hiat Su di belakang badannya Tanpa ayah Giok, Lan maju mengempitnya terus diseret ke kamar So Yo Cepat Kun Gi dorong daun pintu sembari berkata kepada Bikui Lekas Nona tukar pakaian dengan dia Giok Lan cepat menutup pintu Tak lama kemudian pintu terbuka lagi Giok Lan melangkah, keluar bersama cucu Semua orang tahu cucu yang satu ini ada tah samaran Bikui Tanya Kun Gi lirih kepada Loh Bijin Apakah Nona sudah mempersiapkan seluruhnya? Loh Bijin mengangguk sahutnya Sudah kusampaikan pesan sesuai permintaan Cong Su Chia Semuanya sudah siap Baik sekali, sekarang boleh Nona menggusurnya keluar, kata Kun Gi Dengan bimbang Loh Bijin bertanya Apa betul tidak perlu menugaskan beberapa orang lain untuk menjaganya? Chai Hai sudah menutup beberapa hiat Sonia Sementara dia kehilangan kepandayan silatnya Nona cukup bekerja menurut rencana yang telah kuatur itu Hamba mengerti, sahut Loh Bijin Dia membalik ke pintu lalu memanggil kalian masuk lagi seorang Seorang darah kembang mengiakan dan melangkah masuk Kata Loh Bijin sambil menuding, kalian gusur dia keluar Cucu tiruan alias Bikui dan darah kembang baru ini mengiakan Mereka angkat tubuh Hei Siang terus dibawa keluar Loh Bijin tidak berani gegabah, lekas dia membungkuk Hamba mohon diri cepat dia ikut keluar menjaga Hei Siang So Yook bertanya, Ling Heng, cucu masih ada di kamarku Apa tindakanmu terhadapnya? Orang ini lebih penting dari Hei Siang Kita harus mengarpes keterangan dari mulutnya Sebentar kemohon Ho Pang Chu sendiri yang mengarpes dia Kenapa aku yang mengarpesnya? Tanya So Yook Karena Ho Pang Chu juga menjabat kepala hukum Biasanya Mi laksanakan peraturan sekokoh gunung Seluruh anggota Pang kita sama segan dan hormat kepadamu Kalau Ho Pang Chu yang tanya dia pasti dia takut dan mau bicara terus terang So Yook mencibir, jengeknya Kenapa tidak katakan saja ini perempuan galak dan bawal? Sebagai pelaksana hukum yang harus Mi megang teguh peraturan Sudah tentu Ho Pang Chu harus bermuka kaku dingin Tanpa kenal belas kasihan terhadap yang salah Ujar Kun Gi Cerah sorot metu So Yook katanya tersenyum Kau memang pandai bicara Tampak keraya tersingkap ternyata Bikwi telah kembali Kini dia telah ganti seperangkat pakaian warna hijau kembang Mengenakan kedok muka Bikwi yang asli lagi Kio Mo Ai, seru So Yook heran Kenapa kau kembali? Bikwi Mi beri hormat Katanya tertawa Cong Su Chia suruh hamba untuk Mi dengarkan apa yang terjadi di sini Oh, So Yook bersuara singkat Lalu dia bertanya sambil menatap Kun Gi Sekarang boleh mulai Waktu amat mendesak lebih cepat lebih baik Ujar Kun Gi So Yook Mi balik Katanya kepada Pek Ho A Pang Chu To A Chi silakan duduk di atas Lalu dia berkata kepada Gio Lan dan Bikwi Sekarang harap Sa M Mo Ai dan Kio Mo Ai gusur cucu keluar Ruang sidang ini adalah tempat kediaman Tai Siang Tanpa dipanggil para pelayan tidak berani masuk Maka sekarang terpaksa Gio Lan dan Bikwi harus kerja sendiri Atas perintah So Yook mereka gusur cucu keluar dari kamar Kun Gi serahkan sebutir obat mencuci bahan rias pada Gio Lan dan Gio Lan langsung mencuci bersih wajah cucu dengan obat yang diterimanya itu Cucu yang asli baru berusia 17an Ternyata gadis yang menyamar jadi cucu ini kelihatan juga baru berusia 17an So Yook duduk pada kursi di sebelah bawah tempat duduk Pek Ho A Pang Chu Lalu Mim beri tanda anggukan kepada Gio Lan dan Bikwi Sekali gablok Gio Lan buka tutukan hiatu cucu Seketika gadis yang menyaruh cucu Mim buka matu dan mendapati dirinya rebah Di lantai, sesaat ga melenggong Waktu dia angkat kepala Dilihatnya Pang Chu, Hu Pang Chu, Chong Su Chia dan lain berada di sekelilingnya Diam hatinya terkesiap bergegas dia merangka dan menyembah Serunya, hamba menyampaikan sembah hormat kepada Pang Chu, Hu Pang Chu Tega alis So Yook hardiknya, tutup mulutmu Tiada darah kembang seperti dirimu dalam Pang Kita Ketahuilah, heis yang sudah mengaku terus terang Maka bicaralah secara belakang juga Memangnya kau ingin disiksa dulu? Gemetar gadis yang menyaruh cucu, katanya sesenggukan sambil mendekam di lantai Pang Chu, Hu Pang Chu, hamba sungguh penasaran Kiu Mo Ai, kata So Yook angkat tangan Serahkan sebuah cermin padanya, biar dia melihat tampangnya sendiri Bikwi Mima NG sudah menyiapkan sebuah cermin bundar terus diangsurkan Gadis penyamar cucu masih belum tahu kalau makerap di mukanya sudah dicuci Begitu Mi lihat wajah sendiri dicermin seketika merasa terbang sukmanya Mukanya pucat, bibir gemetar tak mampu bicara lagi Hei siang berani coba Mim bunuh tai siang, kini telah dijatuhi hukuman mati Demikian geram So Yook katanya dingin Sepatah kata saja kau berani bohong, jangan harap kau bisa hidup Dia M Kun Gimi beri isyarat kedipan mati kepada Pek Hoa Pang Chu Segera Pek Hoa Pang Chu buka suara, cucu, mengingat usiamu masih muda belia Mungkin lantaran dipaksa dan diancam orang sehingga kau menyelundup ke tempat kita ini Tapi asalkah suka bicara terus terang, akan ku beri kelonggaran padamu Jiwamu akan dampuni, sebaliknya kalau berkukuh dan tidak menyadari kesalahanmu Kematian Hei siang akan Mim jadi contoh bagaimu Semakin takut dan gemetar gadis yang menyaruh cucu Tangisnya terisak katanya, Pang Chu dan Hoa Pang Chu harap periksa Semula aku adalah pelayan yang ditugaskan di bawah Cui Tong Chu Lantaran Ciguat Ngero yang ditugaskan di sini bilang wajahku mirip cucu Demikian juga usia kami sebaya Maka aku disuruh menyaruh jadi cucu dan menyelundup kemari Cui Tong Chu menahan ibuku Katanya kalau aku gagal menunaikan tugas ibuku akan dibunuhnya Mohon Pang Chu dan Hoa Pang Chu menaruh belas kasihan terhadap nasib jeleku ini dan ampunilah diriku Ciguat Ngero yang dikatakan ini sudah tentu adalah perempuan yang menyamar jadi Hei siang Kera bagaimana kalian menyelundup kemari tanya Soe Yo Tutur gadis yang menyamar cucu Bagaimana Kera Gwat Gow Cici masuk kemari aku tidak tahu Kira tiga bulan yang lalu aku diantar ke suatu tempat yang dekat dengan Hoa Keh Cheng Lalu Gwat Gow Cici mi mancing cucu keluar serta menutup Hiat Sonia Sejak itu aku dibawanya masuk Hoa Keh Cheng Kau tahu berapa lama Ciguat Ngero menyelundup kemari setelah menyaruh jadi Hei siang tanya Soe Yo Entah, hamba tidak tahu, sahut gadis itu agaknya sudah cukup lama Setelah kalian berada di sini, Kera bagaimana pula mengadakan kontak dengan pihak Hei Keliong Hwe Itu urusan dan tugas Gwat Gow Cici Aku sendiri tidak jelas, kalau tidak salah ada seorang lain lagi yang bertugas dalam hal ini Kun Gi Manggut, tapi dia diam saja tidak mi memberi komentar Tiba Bikwi menyelutuk, biasanya kalau bertemu dengan Ciguat Ngero, bagaimana sebutanmu kepadanya? Di muka umum aku mi manggilnya Cici dan dia mi manggilku cucu, sahut gadis itu Kau pernah mi lihat orang yang ditugaskan mi ngadakan kontak rahasia dengan dia Tanya Soe Yo Pernah kulihat sekali, tutor gadia itu, dia mengenakan kedok di malam hari lagi, jadi sukar melihat wajahnya Tapi Gwat Gow Cici juga mengenakan kedok, mungkin orang itu juga tidak tahu siapa sebetulnya Gwat Ngow Cici Mereka sama mengenakan kedok untuk berhadapan dan saling kenal tentu digunakan tanda rahasia yang diperlukan selabikwi lagi Waktu itu Gwat Ngow Cici menyuruhku berjaga di sekeliling tempat itu Waktu kami sampai di tempat tujuan, orang itu sudah ada di sana Aku hanya melihat orang itu angkat sebelah tangan kanan serta menekuk jari telunjuk Sementara Gwat Ngow Cici menggerakkan tangan mi buat lingkaran di tengah udara lalu menutul ke tengah lingkaran Sudah cukup tanya Soe Yo berpaling ke arah Kun Gi Lekas Kun Gi menjura, katanya, memang Hu Pangcu lebih berhasil Ya, sudah cukup Saemuai, kata Soe Yo Tutuk Hiat Tonia, sementara sekap di adik kamar Hei Xiang Tugaskan beberapa orang lagi untuk menjaganya Giyok Lan menutuk Hiatu orang terus mengempitnya keluar Congkoan, biar hamba bantu menggusurnya keluar, kata Bikwi Tidak usah, ujar Giyok Lan Minoleh, kau masih punya tugas Sendiri Bikwi putar tubuh serta memberi hormat kepada Kun Gi Katanya, entah Cong Su Cia masih ada pesan apa Nona sudah dengar apa yang dikatakan tadi, maka boleh kau bekerja sesuai rencana semula Hamba terima tugas, sahut Bikwi Setelah Mi memberi hormat kepada Pangcu dan Hu Pangcu segera dia mengundurkan diri Bertaut alis Pek Hoa Pangcu, matanya yang bundar besar terbelalak, bibirnya yang tipis bakdelima merekah bergerak Tanyanya, Cong Su Cia, di atas kapal kita ini adakah metu yang lain lagi? Kun Gi menek pekur sebentar, katanya kemudian, sekarang masih sukar dikatakan, asal rencanaku berjalan dengan lancar, ku kira perkara ini segera akan terbongkar Sampai di sini Tiba dia menjura, hari hampir terang tanah, Pangcu dan Hu Pangcu sudah lelah setengah malaem Sekarang bolehlah istirahat, hamba Tidak punya urusan lagi dan mohon diri Fajar meningsing, Sang Surya mulai memancarkan cahayanya yang terang benderang Lilin masih menyala di ruang makan tingkat kedua Di atas meja yang berbentuk segitiga itu sudah ditaruh beberapa macam sayur dan bubur yang masih mengepul serta senampan besar bakpau yang banyak jumlahnya Kini tiba saatnya sarapan pagi, dari setiap pintu kamar di tingkat kedua beruntun menongoel keluar para busu yang berpakaian seragam hijau pupus, hao hoat, dan hijau kelabu, hao hoat suciya Mereka berbaris menjadi dua baris, tiada seorang pun yang bicara Tak lama kemudian pintu kamar di sebelah kanan terbuka, muncullah chow hoat kiu chai boan koan leng tio chong dan yeu ho hoat chow al yang Hanya chow suciya saja seorang yang menempati sebuah kamar tersendiri pada tingkat kedua ini Chow yeu ho hoat berdua menempati satu kamar, sementara yang lain empat orang satu kamar Setelah chow yeu ho hoat muncul, para ho hoat dan ho hoat suciya segera mim bungkuk badan lalu menegak pula sembari berseru, hormat kepada chow yeu ho upot Kulit muka leng tio chong yang tirus itu kelihatan mie mancarkan senyum lebar yang licik Sebelah tangannya mengelus jenggot kambing di bawah dagunya, katanya manggut dengan metu menyapu hadirin, kalian cukup pagi, silakan semua duduk Barang bukti berupa sem loling dan jubah hijau ditemukan di kamar ling kungi, sejak malah em tadi tak tampak bayangan kungi setelah digusur naik ke tingkat atas menghadap tai siang Mereka juga tahu bahwa para darah kembang berbaris naik ke tingkat atas serta turun pula tak kurang suatu apa Sejauh ini tai siang tidak pernah mie manggil chow yeu ho hoat untuk dimintai keterangan, jelas tai siang amat marah akan usaha pembunuhan atas dirinya Mungkin secara diam ling kungi sudah dijatuhi hukuman mati, cuma berita ini belum diumumkan saja Kalau ling kungi dihukum mati, maka jabatan Chong Sucia akan kosong, secara langsung sebagai chow hoat Leng Tio Chong akan dinaikan pangkatnya mengisi jabatan Chong Sucia itu Karena itulah sikap Leng Tio Chong tampak riang dan bersemangat langsung dia menuju ke meja di sebelah kiri terus duduk Serta merta dia melirik kursi di tengah itu yang masih kosong, baru saja ia hendak bersuara menyuruh hadirin mulai makan Sekilas dilihatnya pintu kamar di ujung kiri sana tiba terbuka Chong ho hoat sucia ling kungi dengan LH Tian Kiyam dipinggang dengan jubah hijau yang longgar melambai tiba muncul dengan langkah tenang Tiada seorang pun tahu kapan kungi kembali ke kamarnya, sudah tentu hadirin kaget dan melenggong Sikap ling kungi yang wajar dengan senyum kemenangan dan gagah lagi seolah tak pernah terjadi apa Agaknya perkara yang menimpa dirinya telah berhasil dibereskan dengan baik Setelah melenggaka sebentar, hampir seperti berlomba saja hadirin berdiri menyambutnya Dengan tertawa lebar kungi berkata, silakan duduk saja dengan langkah tetap dia menuju tempat duduknya Tajam tatapan matu saem gan es in choa liang, tanyanya, Chong coh tidak apa bukan? Tawar tawa kungi, ucapnya, terima kasih atas perhatian choa heng Kalau tai siang sendiri berpendapat peristiwa itu tidak menyangkut diriku, sudah tentu tiada apa pada diriku Kiu Chai Boan Koan Leng Tio Chong berkata, orang berani coba mim bunuh tai siang dan mim ef itnah Chong coh lagi Ini mim buktikan bahwa di kapal kita ini ada metimusuh, maka soal ini harus diselidiki sa MPAI sedalamnya Entah bagaimana petunjuk dan perintah tai siang selanjutnya Betul juga ucapan Leng Heng, ujar kungi Walau tai siang amat murka, soalnya perkara ini tiada sumber yang dapat dijadikan sumbu penyelidikan Untuk mim bongkar jejak mereka tentu amat sukar, kini hanya ada satu kera Kera apa tanya Leng Tio Chong? Tunggu saja, nanti dia akan mim perlihatkan jejaknya sendiri Kalau selanjutnya dia tidak mengadakan aksi apa, lantas kita Tidak mampu menangkap dia kata Saem Gan Esen Pengak bicara, keraya tersingkap tampak para peronda yang bertugas malam hari telah kembali Mereka adalah H.O. Hoat Kongsun Siang dan Song Tek Seng H.O. Hoat Sucia Kik Tian Yeu, Ki Yeu Seng, K.O. Ting Song dan Ho Siang Seng Keng San Siang pimpin mereka mim beri hormat serta mim beri laporan, lapor congcoh Semala em suntuk keadaan amin tenteram, hamba beramai telah menunaikan tugas dengan baik Yang dikhawatirkan oleh kungi adalah keselamatan Kongsun Siang Kini mi lihat orang kembali dengan segar bugar, maka dia tersenyum lebar sambil manggut Katanya, kalian sudah letih semalam untuk lekas duduk dan makan Sorot matanya satu persatu menyapu wajah ke enam orang Entah sengaja atau tidak ia melirik dua kali ke arah Ho Siang Seng Kongsun Siang berlima menjura lagi sekali lalu menuju tempat duduknya masing Kemudian kungi bertanya, apakah luka N.O. Ke Sian dan Sim Kian Sin sudah lebih baik? Mereka sudah bisa turun ranjang dan berjalan beberapa langkah, sahut leng Tio Cho N.G, cuma hamba kira kesehatan Mereka belum pulih seluruhnya, maka kusuruh Koki mengantar makanan ke kamar mereka saja Ya, baik, ujar kungi Setelah makan kungi langsung kembali ke kamarnya pula, dia M. Kongsansi yang ikut di belakangnya Tapi kungi tidak ajak orang bicara, agaknya dia menaruh perhatian ke arah jendela Maka begitu masuk kamar langsung dia M. Nuju ke jendela, dengan teliti dia M. Meriksa dan meraba Kejap lain tanpa karona mukanya sedikit berubah, dalam hati dia mengumpat, berderbah, besar sekali nyali orang ini Melihat orang hanya M. Perhatikan jendela tanpa hiraukan dirinya, Kongsun Siang kira orang tidak tahu akan kedatangannya Maka dia berteriak, Ling Heng, kungi M. Balik badan, katanya tertawa, silakan duduk Kongsun Heng Teko di meja masih mengepulkan bau harum, Kongsun Siang mengambil dua cangkir lalu mengisinya penuh Katanya sambil duduk di kursi sebelah, ku dengar semalam ada perkara pembunuhan di atas kapal Kongsun Heng sudah tahu ucap kungi Begitu kembali dan tiba di kapal aku lantas mendengar kabar ini Ujar Kongsun Siang, sembari bicara tangannya mengambil sebuah cangkir teh yang diisinya tadi Katanya pula, orang berani menyembunyikan barang bukti di kamar Ling Heng Bagaimana Ling Heng akan menghadapi persoalan ini? Kungi tertawa-tawar, sebelum bicara kedua matanya tiba menatap tangan Kongsun Siang Serunya dengan suara rendah, tunggu dulu, ku kira air teh ini tidak boleh diminum Kongsun Siang sudah angkat cangkir dan menyentuh bibir Dia mi lengak mendengar seruan kungi, katanya sambil menatap cangkir di tangannya Ling Heng kira orang menaruh racun dalam air teh ini? Apakah dia menaruh racun belum bisa dipastikan Tapi setelah aku keluar barusan, terang ada orang masuk kemari Dari mana Ling Heng tahu? Orang itu masuk mi lalui jendela, jejaknya tak bisa mengelabungi mataku? Mungkin karena gagal ngim fitnah diriku, maka dia gunakan care licik lainnya Segala benda yang ada di kamar ini bisa dipandang mata Untuk melaksanakan teipu daya terhadapku, kecuali menggunakan racun Ku kira tiada care lain yang lebih baik lagi Kongsun Siang melenggu NG, katanya, agaknya Ling Heng amat peliti dan hati Biasanya aku cukup cermat Kalau akal licik kaum persilatan umumnya takkan bisa mengelabungi diriku Tapi dengan menaruh racun di dalam air teh yang masih mengepul hangat seperti ini Jelas sukar diketahui musliatnya Nyata aku tak dapat membedakan tipu daya musuh ini Aku hanya menduga saja, apa betul air teh ini beracun biarlah ku coba Ujar kungi, dia sobek kain gordin jendela yang terbuat dari wool terus direndam ke dalam air teh Ujung kain sobekan masuk air dan jadi basah, tapi tidak menimbulkan reaksi apa Tidak bersuara juga tidak menimbulkan asap tebal Tapi setelah kungi mengangkatnya tinggi, ujung kain wool yang terendam air itu tampak berubah hitam gelap seperti hangus terbakar Berubah air muka Kongsun Siang Serunya, lihai betul racun ini, tak berwarna dan tidak berbau Jadi sukar diketahui, kelam air muka kungi Dia menenekur tanpa bersuara Kalau demikian, orang yang menyembunyikan barang bukti di kamar ini dan orang yang menaruh racun dalam air teh ini pasti perbuatan satu orang Tanda petik Yang menyembunyikan barang bukti adalah hei siang dan dia sudah tertangkap Demikian betin kungi Maka ia lantas berkata Kukira bukan perbuatan satu orang saja Kongsun Siang berjingkrak tanyanya Maksud linghang mati musuh yang terpendam di kapal ini bukan hanya seorang saja Memang tidak cuma seorang saja, kata kungi Kalau hanya seorang, apa yang mampu dia lakukan? Saat ini aku memang belum punya keyakinan Tapi aku tidak akan memberi kelonggaran kepada mereka Kongsun Siang tepuk dada Katanya, bila linghang mimerlukan tenagaku, tugas berat apapun takkan ku tolak Memang ada tugas yang perlu bantuan Kongsun Hang Kalau tiba waktunya pasti akan ku beritahu padamu Gudang yang berbawa pek dan penuh ditimbuni barang makanan dan benda rongsok terletak di tingkat paling bawah dari kapal besar ini Dibatasi oleh sebuah dinding papan yang tebal Gudang yang terletak di tengah kapal itu dijadikan dua bagian Depan dan belakang Sehingga kedua bagian ini satu sama lain tidak bisa berhubungan Bagian belakang dibagi pula menjadi dua kamar gudang besar Kamar di sebelah depan peranti menyimpan makanan dan persediaan air Pokoknya kedua rangsum Sedang kamar belakang adalah tempat tidur para kelasi Kelasi yang berjumlah 20 orang itu hanya menempati sebuah kamar tidur besar Sudah tentu keadaannya serba kotor dan sumpek Baunya apek dan lembab Paling belakang ada lagi sebuah ruangan Letaknya di pantat kapal Tempatnya sempit dan doyong miring Tak mungkin orang bertempat tinggal di sini Jadi keadaannya kosong Sementara bagian depan hanya terdapat sebuah ruang besar dan sebuah kamar kecil Ruang besar itu tempat para darah kembang tidur Mereka adalah darah manis yang lembut dan belia Ranjang yang mereka pakai selalu bersih dan rapi Sudah tentu tidak sekotor dan sumpek seperti tempat para kelasi itu Siapapun asal bukan perempuan Bila masuk ruang besar ini pasti hidungnya akan terangsang oleh bau parfum yang wangi Semerba bau pupur yang harum Semangat akan ikut terbang ke awang Kamar kecil itu diperuntukkan loh bijin yang diserahi tugas mengawasi dan memimpin para darah kembang ini Maka seorang diri dia memperoleh fasilitas yang lebih baik Kecuali ruang besar dan kamar kecil ini ada pula ruang depan yang kosong Keadaannya seperti pantat kapal Bagian depan kapal ini pun serong Cuma miringnya menjurus ke atas Jadi berlawanan dengan buritan yang miring ke bawah Ciguatenggo alias perempuan yang menyaruh Hei Siang itu dikurung di ruang depan yang miring ini Semua darah kembang hanya tahu bahwa seseorang semalaem coba membunuh Tai Siang Meti musuh telah ditangkap tapi tiada orang tahu kalau perempuan inilah yang menyamar jadi Hei Siang Dan hidup rukun sekian lamanya dengan mereka Memang tata tertipek koap pang amat keras Sesuatu hal yang tidak diberitahukan Siapapun dilarang mencari tahu atau bisik Main kasak kusuk Terutama semalam loh bijin sudah memberi peringatan kepada mereka Peristiwa semalam dilarang bocor meski hanya sepatah kata Oleh karena itulah tiada yang berani sembarang buka suara Ciguatenggo sudah tertutup oleh ilmu tutuk khas perguruan Lingkun Ki Ilmu silatnya sementara telah dibekukan sehingga tak mampu berbuat apa Tapi dia tetap harus dijaga Menjadi tanggung jawab loh bijin untuk menugaskan empat darah kembang bergiliran menjaganya Sudah tentu keempat darah kembang ini sudah mendapat pesan loh bijin bahwa dikala menjaga Ciguatenggo sedapat mungkin ajak orang bicara panjang lebar Sekar halus diharapkan bisa mengorek keterangannya seperti diketahui walau disiksa oleh tutukan Lingkun Ki Tapi Ciguatenggo tetap bandel tidak mau buka suara Maka caranya lantas diubah diusahakan darah kembang ini akan berhasil mengoreknya dalam obrolan yang telah direncanakan lebih dulu Ternyata Ciguatenggo memang terlampau bandel Meski para darah kembang itu hampir kering ludahnya mengajaknya bicara Dia tetap bungkam seribu bahasa Malah pejamkan mata lagi Anggap tidak milihat dan tidak mendengar Makalumlah, kalau dia pantas menyamar Heis yang sebagai metel terpendam di tempat musuh Sudah tentu dia pernah mengalami gemlengan dan ujian berat Hanya beberapa gelintir darah kembang pingitan ini masa bisa mengorek keterangan dari mulutnya Sehari telah lalu tanpa terasa Sejak pagi sampai malam, dua darah kembang yang bertugas gagal mimper oleh keterangan Dan bukan saja tak berhasil ajak orang bicara Malah makanan yang diantar sejak pagi hingga malam tidak pernah diusiksnya Semua dibawa keluar tanpa disentuh sedikit pun hanya gagal menelan pil beracun Perempuan ini ingin menghabisi jiwa sendiri dengan mogoka makan Kini telah tiba saatnya makan malam Terdengar langkah mendekati Seorang darah muncul di ruang depan sambil menenteng rantang makanan Kiranya tiba saatnya pula ganti piket Siu Kui Cici, kau boleh kembali untuk makan Yang datang ternyata cucu Pintu terbuka Dengan menenteng rantang makanan yang dibawanya siang tadi Siu Kui mencibir Katanya Uringan Buat apa kau bawa makanan itu? Sungguh menyebalkan Setengah hari ini hanya menemani orang sekarat belaka Dengan bersungut ia lantas berlari keluar Cucu tersenyum mengawasi perginya Pintu gudang dia tutup pula Serta menggantung lampu di atas paku Lalu pelan dia turunkan rantang makanan Cepat dia putar tubuh menghampiri Cikguat Ngergau seraya Mimanggil dengan suara lembut Cici, kau tidak apa bukan? Cikguat Ngergau yang meringkal itu tiba Mim buka mata Sesaat dia mengawasi cucu Katanya, kau Cucu mengangguk tanyanya penuh perhatian Kau tidak apa bukan? Sambil mengawasi orang Cikguat Ngergau Bangun berduduk sekali Raih dia tarik tangan kiri cucu Sambil menunduk entah sengaja atau tidak Dia mi mandang pergelangan tangannya Sorot matanya Tiba mi mancar kandrona yang aneh Lalu dia geleng Katanya, sioko ai Syukurlah kau kemari Hiatoku tertutup oleh bocah siling itu Tenaga pun tak mampu ku kerahkan Cici, lirih juga suara cucu Hiatu mana yang ditutup Biar ku bantu kau mim bukannya Tanda petik Kecut tawa Cikguat Ngergau Katanya, tutupkan khas perguruannya Apalagi yang ditutup adalah Urat Nadi besar Jangankan dengan kemampuanmu yang cetek ini Umpama seorang ahli yang punya kepandayan Sepuluh kali lipat daripadamu juga Takkan bisa mim bukannya Bertaut alis cucu Katanya khawatir Lalu bagaimana? Apa boleh buat? Ingin mati pun aku tidak mampu lagi Terpaksa biarlah begini saja Kesal dan masgul cucu Katanya, apakah mereka bakal mim bebaskan kau? Cikguat Ngergau mendengus Mereka ingin mengumpes keteranganku Cucu pura kaget Katanya, sudah kau katakan? Tidak, berhenti sesaat Lalu Cikguat Ngergau tertawa Katanya, kau kira aku mau bicara? Eh, waktu kau kemari Bagaimana pesan mereka padamu? Cucu menekan suaranya lebih rendah Waktu mau kemari loh bijin Mie manggilku ke kamarnya Dia suruh aku Mie ngajak kau mengobrol Dan nanti Mie beri laporan padanya Tentang apa saja yang telah kita bicarakan Cikguat Ngergau mendengus lagi Katanya Mereka ingin mengakali pengakuanku Jangan mimpi Cucu berpaling mengawasi rantang makanan Katanya, Cici Seharian kau tidak makan apa Mana kau kuat bertahan Kau harus makan Tidak aku tidak akan makan Cukup asal kau telah kemari Dengan metu Terbelalak cucu bertanya Cici, masih ada pesan apa? Oh, ya Cikguat Ngergau bersuara Ada sebuah tugas harus kau lakukan Apa Cici hendak suruh aku memberitahukan seseorang? Kau tahu siapa orang yang perlu kau beritahu? Cikguat Ngergau balas bertanya Bukankah orang yang pernah kuliah tempoh hari? Tapi aku tidak tahu siapa dia Berkelebat sinar dingin pada sorot Metu Cicuat Ngergau Katanya, tak perlu kau tahu siapa dia Lalu kera bagaimana aku harus memberitahu padanya Asal kau mondar mandir tiga kali di atas dek tingkat kedua sebelah kanan Lalu akan datang orang itu mengajak kau bicara Itu gampang Waktu naik ke kapal Loh Bijin pernah bilang Bila merasa sumpeka berada di tingkat bawah Siapapun boleh naik ke tingkat dua setelah mimper oleh persetujuannya untuk cari angin Api tapi, kera bagaimana orang itu aku ajak aku bicara Kau tahu tanda gerakan tangan kita untuk pertemuan itu ya Tahu Cikguat Ngergau berpikir sebentar Katanya, cukup asal kau bilang Rembulan yang hampir terbenam tidak benderang lagi Pasang laut akan semakin tinggi Dua patah kata ini sudah cukup Apa maksud dan gunanya kedua patah kata itu? Mim beritahu padanya bahwa aku telah tertangkap Bila ada berita apa dari pihak atas Biar dia sendiri yang ambil keputusan Cucu ingat betul Tiba dia cekikik tawa Katanya, rembulan saat ini memang hampir terbenam Umpama ocahanku didengar orang juga tidak menjadi soal Oh, cikguat engkau bersuara dalam mulut Seperti ingat sesuatu Mendadak cucu mengerut kening Katanya, tapi aku harus gantengu Setelah larut malam nanti Bagaimana baiknya? Tidak jadi soal Janji pertemuanku mengadakan kontak dengan dia Setelah kentongan kimpat nanti Cucu mengangguk katanya Baiklah, akan kuingat baik Dia awasi cikguat engkau Lalu berkata pula Cici, sedikit kau harus makan Untuk menjaga kesehatan Dingin kaku muka cikguat engkau Tidak perlu sahutnya Tapi kau Jangan banyak omong Cukup asal kau sampaikan pesanku tadi Cici jangan khawatir Pastiku se-mpaikan pesanmu itu Berani kau menjual aku Kapan saja seseorang akan merenggut jiwamu Terunjuk rasa jari dan takut pada wajah cucu Katanya, masa cici tidak percaya lagi padaku Melihat orang ketakutan Cici kuat engkau ganti sikap katanya dengan suara lembut Sudah tentu aku percaya padamu Kalau tidak takanku serahkan tugas rahasia ini padamu Tapi kau harus hati Bocah siling itu lebih cerdik dan tajam penciumannya daripada anjing pelacak Aku akan berlaku hati Mereka takkan tahu apa yang kulakukan Cici kuat engkau nanggut Katanya, syukurlah, legalah hatiku Waktu berlalu dengan cepatnya Mungkin belum tengah malah em Tapi pintu sudah gudang itu sudah berkeriut terbuka Setelah rantai gembokan berdering nyaring Seseorang memanggil lirih Cucu cici lekas buka pintu Tiba saatnya aku menggantimu Kalau dihitung dengan waktu yang tepat Saat mana sebetulnya baru lewat kentongan kedua Sudah tentu semua ini sudah diatur dengan baik Cepat cucu tarik pintu Lalu mengambil rantang makanan Beranjak keluar Seorang darah kembang yang lain Mi langkah masuk dan menutup pintu dari sebelah dalaem Begitu keluar dari ruang kurungan di depan itu Sambil menjinjing rantang makanan Langsung cucu menuju ke kamol loh bijin Untuk memberi laporan kerjanya Tapi tak lama setelah dia masuk tampak pintu kamol terbuka Muncul seorang gadis belia tinggi semampai mengenakan gaun panjang warna putih Dengan langkah gemulai dan menyusuri tangga naik ke atas ke arah tingkat kedua sebelah kiri Dia bukan lain ialah salah seorang dari satu taichya yang bernomor 9 yaitu Bikwi adanya Sudah tentu kungi belum tidur Dia masih menunggu kabar baik Baru saja kentong kedua berbunyi lantas didengarnya Langkah kaki mendekati kamarnya Ketukan pintu pelaham pun terdengar Suara seorang gadis merdu berkata di luar Cong suciya Siapa tanya kungi Hamba bakmi Sahut gadis di luar Atas perintah pangcu Cong suciya dipersilahkan naik ke atas Kungi mi langkah keluar Katanya mengangguk Silakan nona kembali dulu Segera aku menyusul Bakmi atau si melati terus mengundurkan diri Kungi merapatkan pintu kamarnya terus naik ke tingkat ketiga Tampak bakmi dan SWI yang bersenjata lengkap berjaga di luar pintu Melihat kungi tiba Mereka mi bungkuk ke dalam seraya berseru Lapor pangcu Cong suciya telah tiba Suara pekhoa pangcu berkumandang dari dalaem Silakan masuk Bakmi dan SWI yang menyingkap kerai kiri kanan Sembari mi bungkuk hormat Silakan cong suciya masuk Tanpa bersuara kungi masuk ke dalam Dilihatnya pekhoa pangcu Hu pangcu dan Giyok lan serta Bikwi sudah duduk mengelilingi meja bundar Melihat kungi masuk Pekhoa pangcu mendahului berdiri Suaranya nyaring lembut Silakan duduk Cong suciya Sudah tentu SWI, Giyok lan dan Bikwi ikut berdiri pula Dengan berseritawa SWI tak mau ketinggalan Katanya, muslihat linghang ternyata amat manjur Lekas duduk dan dengarkan kabar gembira Kungi minjura Katanya, pangcu, hu pangcu, congkan dan tai cia silakan duduk Lalu dia tarik sebuah kursi dan duduk di sebelah kiri yang masih kosong Tanyanya sambil menoleh kepada Bikwi Nona berhasil mengorek keterangan apa? Suyok mendahului bicara Bukan saja mengorek keterangan Malah malam ini kita akan dapat membekuk seluruh metimusuh yang mengendun di kapal kita ini Dengan tertawa pekhoa pangcu berkata Ji Moai memang berwatak keras dan terburu nafsu Duduk persoalannya biar dijelaskan dulu oleh Kiyo Moai Chong Sucia sendiri yang memimpin operasi ini Dia harus mendengar laporan selengkapnya Baru akan memberikan petunjuk dan perintah selanjutnya Sedikit mimbungkuk kungi berkata Berat ucapan pangcu untuk diterima Lalu dia mengamati Bikwi Katanya, bagaimana hasil kerja Nona? Kurasa Ciguat Ngerou adalah perempuan yang licin dan cerdik Apakah samaran Nona tidak diketahui olehnya? Aku yakin akan ilmu Tata Rias Chong Sucia teramat lihai Sedikitpun dia tidak mengunjuk perasaan curiga padaku Lalu Bikwi ceritakan pengalaman dan pembicaraannya tadi dengan ringkas dan jelas Setelah mendengar laporan itu Kungi angkat kepala Katanya, sekarang baru kentongan kedua Masih dua jam lagi baru kentongan keempat Dengan waktu yang cukup kita dapat mempersiapkan diri lebih matang Sekarang silakan Ling Heng mengatur tipu daya dan memberi komando Ujar Soyo Tawar Tawa Kungi, katanya, memberi koma NDO Terus terang Caiha tidak berani Pek Hoa Pangcu lantas berkata Tai Siang sudah serahkan kekuasaan kepada Chong Sucia Membongkar perkara ini Termasuk aku, Ji Moai dan Sam Moai seluruhnya siap tunduk dan patuh akan petunjukmu Maka tidak perlu kasungkan Sebetulnya persoalan ini cukup sederhana Ujar Kungi Kalau betul bangsat itu muncul di dek sebelah kanan dan ajak bicara dengan nona Bikwi Hamba yakin masih punya cukup waktu untuk membekutnya hidup Lalu kami bagaimana? Memangnya kah suruh kami menonton saja selah Soyo Hu Pangcu dan Chong Kuan harap sembunyi di atas dek tingkat ketiga sebelah kanan Begitu melihat orang itu muncul Setelah nona Bikwi saling mim beri tanda gerakan tangan Kalian boleh segera terjun ke bawah mencegat jalan mundurnya Merandek sebentar Kungi menatap Bikwi Cuma ada satu hal Harap nona suka perhatikan Hal apa tanya Bikwi? Nona harus tetap menyaruh dan berpura lebih lanjut Bila mendadak dia muncul Kau harus pura bersikap gugup dan ketakutan sembari mundur Jangan sekali kau berusaha merintangi dia Kenapa demikian tanya Bikwi? Bangsat itu pasti mim bawa sung emlosing atau senjata rahasia lain yang jahat Umpama nona tidak berusaha merintangi dia Mungkin karena rahasia sudah terbongkar Dia bisa turun tangan keji untuk menutup mulut nona Betapa dasyat kekuatau somlolin itu sukar dihindarkan dari jarak dekat Maka kau harus pura takut sambil mundur sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri dari segala kemungkinan Haru dan terima kasih Bikwi Katanya dengan prihatin Dan kau, kau tidak takut diserang oleh dia setelah mulut bersuara baru Dia sadar betapa kasih mesra katanya di hadapan Pangcu dan Ho Pangcu bertiga Memang, timbrung Pek Koa Pangcu, dalam keadaan kepepet musuh bisa berlaku nekat Maka kau pun harus hati Terima kasih atas perhatian kalian Cai Hai punya care untuk menghadapinya Jawab Kun Gi Oh, ya, kata Pek Koa Pangcu Apakah Chong Su Chia tidak memberi tugas padaku? Pangcu sebagai pimpinan tertinggi dalam Pek Koa Pang Hanya menghadapi mati musuh saja mengapa harus turun tangan sendiri Cukup asal duduk saja di sini menunggu berita gembira Baru saja dia habis bicara Terdengar suara bakni berkata di luar Lapor Pangcu Tai Chia Loh Bijin ada urusan penting mohon bertemu dengan Pangcu Lekas suruh dia masuk So Yok mendahului bersuara Kraya tersingkap dengan Gopoh dan tegang Loh Bijin menerobos masuk Kep Gau Moai Tanya Pek Koa Pangcu Apa yang terjadi? Dada Loh Bijin masih turun naik Napasnya tersengal Ia membungkuk kepada Pek Koa Pangcu Dan berkata Lapor Pangcu Cikwat Ngerau yang dikurung di bawah gudang Ternyata telah bunuh diri dengan menggigit putus lidahnya sendiri Apa mendelik Matu So Yok? Keparat itu bunuh diri dengan menggigit putus lidah sendiri Memangnya kau tidak suruh orang menjaganya? Loh Bijin Mimbungkuk Serunya Setelah Kiu Chi Bikui Pergi Cikwat Engkau dijaga oleh Ting Hiang Dia terus meringkel tak menghiraukan orang lain Setelah Ting Hiang Mimliat darah yang berceceran di kepalanya Baru tahu kalau dia sudah mati Mimli gigit lidah Gentong nasi semua Oni El So Yok Seorang lumpuh saja tidak mampu menjaganya Kau tahu dia pesakitan penting yang berusaha Mim bunuh Ta Isyang Loh Bijin menunduk sahutnya Hamba kemari untuk minta hukuman pada Pangcu dan Ho Pangcu Kesalahan tidak bisa dijatuhkan kepada orang yang menjaganya Mungkin Cikwat Engkau mengira setelah menyuruh cucu menyampaikan kabar jelek tentang dirinya Berarti dia sudah menunaikan tugas terakhir Hidup juga hanya tersiksa belaka Maka dia nekat bunuh diri Memangnya dia meringkel tanpa buka suara Jangan kata orang lain Umpama kita sendiri juga takkan menduga sebelumnya Sekarang lekas Nona Loh turun saja Kematian Cikwat Engkau jangan sekali sa MPAI bocor Haru dan berterima kasih sorot Met Loh Bijin kepada Lingkun Gi Katanya, waktu hamba kemari tadi sudah Mim beri pesan kepada Ting Hyang Kularang Dia Mim bocorkan kejadian ini Baiklah, lekas kau turun saja Ujar Pek Hoa Pangcu Loh Hai Jin mengiakan dan mengundurkan diri Kalau Chong Suciati ada pesan lainnya Hamba juga ingin mohon diri saja Kata Bikwui Nona harus ingat perkataanku tadi Waspadalah selalu pesan Kun Gi Hamba mengerti Sahut Bikwui Dia menyingkap kerai terus keluar Akhirnya Kun Gi juga berdiri Katanya, waktu masih ada satu setengah jam Pangcu dan Ho Pangcu boleh istirahat Hamba juga mohon diri dulu Tersenyum manis Pek Hoa Pangcu Katanya, tunggulah sebentar Coh Suci ya Tadi sudah ku suruh Saem Moai ke dapur Mim beritahu Koki untuk Mim buat beberapa nyamikan Supaya kita tidak kelaparan tengah malam ini Terbelia Soyo katanya tertawa Riang, Toa Chi, kenapa aku tidak tahu Pek Hoa Pangcu tertawa lebar Katanya, memang ku pesan Saem Moai Supaya tidak Mim beritahukan padamu Supaya kau kaget dan kegirangan Malah ku suruh buatkan makanan kegemaranmu Tanda petik Sook cekikikan, katanya Ya, tentunya Bolu Mawar Toa Chi sungguh baik hati Lalu dia berpaling kepada Kun Gi Katanya, tadi sudah ku pikir lebih baik Ling Heng tetap di sini saja Dari tingkat ketiga ini Bukan saja bisa menyaksikan dengan jelas Umpama harus menubruk turun Mencegat musuh juga lebih leluasa dan cepat Banyak terima kasih atas kebaikan Pangcu Baiklah terpaksa hamba Mingganggu Demikian ucap Kun Gi Keraya tiba tersingkap tampak Toh Chian bersama siang Hwi Mengusung sebuah baki besar Berjalan masuk dan diletakkan di meja bundar sana Lalu dengan hati Ming buka tutup baki Dan mengeluarkan empat tatakan Di atas tatakan masing berisi Bolu Mawar, manisan kenari Pangcit udang dan goreng kepiting Menyusul SWI yang juga masuk Ming bawa sepanci bubur sarang burung Di hadapan empat orang masing dia isi semangkok penuh bubur sarang burung itu Lalu mengundurkan diri Dengan sumpitnya SWI yang jepit sepotong bolu mawar dan ditaruh di lepek Ling Kun Gi Katanya Riang, Ling Heng Aku paling suka makan bolu mawar Wangi lagi empuk manis tapi tidak mimbosankan Coba kau pun mencicipi Merah muka Kun Gi Katanya, terima kasih Hu Pangcu Biarlah aku ambil sendiri SWI melerok katanya Ling Heng sekarang adalah Cong Su Chia kita Kedudukanmu sejajar dengan Hu Pangcu yang ku jabat Kenapa selalu kau masih mimbahasakan hamba pada diri sendiri? Pek Hoa Pangcu juga angkat sumpit yang terbuat gading Dijepitnya sepotong pangsit udang dan diangsurkan ke depan Kun Gi Katanya dengan tertawa Aku suka pangsit udang karena warnanya putih seperti batu jade Coba Cong Su Chia mien cicipi Muka Kun Gi yang jengah tampak berkeringat Berulang kali dia nyatakan terima kasih Katanya, silakan Pangcu makan juga Giyok Lan menjadi geli sendiri Katanya sama tengah Toa Chi dan Ji Chi tidak anggap Cong Su Chia sebagai orang luar Kenapa Cong Su Chia malah sungkan dan malu? Kukira Cong Su Chia suka makan apa saja boleh silakan ambil sendiri Kalau ma'in sungkan begini perut akan bisa kenyang Sa'em mo'ai memang betul, ujar So Yo Memang itulah cirinya, kita tidak anggap dia orang luar Dia justru anggap dirinya orang asing Ah masa, ujar Kun Gi malu Chaiha tidak beranggapan demikian Giyok Lan Cekian geli, katanya Sebelum datang ke Pangketa Mungkin Cong Su Chia jarang bergaul dengan anak perempuan Betul tidak? Ya, memang demikian Sahut Kun Gi manggut Biji metu So Yo mengerling Katanya tertawa Oh, pantas, makakah selalu pemalu Penuh kasih mesra lirikan Pek Hoa Pangcu Katanya tersenyum Sudahlah, jangan ngobrol saja Mari makan mumpung masih hangat Sampai jumpa